Ini pupang api di lianganggang, di lianganggang ada kakak-kakak. Beginilah kobaran api yang melahap bangunan rumah milik Suryani di Jalamat Yani, kilometer 21 lianganggang Kota Banjarbaru selasa dini hari. Amuk api baru diketahui oleh beberapa tetangga yang terlelap setelah api membesar dan nyaris melahap seluruh bangunan yang terbuat dari material papan. Apalagi api mendadak berhebus kencang di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar melahap bangunan rumah. Kedati sejumlah barisan pemadam kebakaran swasta bertindak sigap dan cepat tiba di lokasi guna melokalisir kobaran api. Namun bangunan rumah terlanjur rata dengan tanah. Yang lebih ironis, saat relaun melakukan pembasaan didapati sosok jenazah yang sudah dalam keadaan gosong di antara puing-puing bangunan rumah setelah dilakukan identifikasi dan dievakuasi ke ruang pemulasan jenazah RS Idaman Banjarbaru, jasad diketahui sebagai pemilik rumah Yanni Suryani. Kakek berusia 79 tahun diduga tewas terjebak kebakaran yang pemicunya masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tardasi Topluta TV Banjarbaru